Halo para penghuni planet manapun yang ada di seluruh alam semesta, selamat datang kembali di Lazy Movie dan kali ini kita akan membahas sebuah film fiksi ilmiah thriller berjudul Project Mini Semuanya bermula ketika bumi mengalami kerusakan parah, ditandai dengan banyaknya tanaman yang terkontaminasi racun hingga menyebabkan menurunnya kadar oksigen di bumi serta bencana alam yang terus bermunculan Ancaman kehancuran planet bumi ini mendorong para ilmuwan untuk menemukan solusi terbaik guna menyelamatkan peradaban umat manusia Dalam usahanya, sekelompok ilmuwan planteologi yang dipimpin oleh Dr. Steve Frost menemukan benda unik yang berpusat pada temuan arkeologis Sebuah artefak kuno yang diperkirakan berusia lebih dari 4 miliar tahun yang lalu Artefak yang diberi nama Spare tersebut diakini adalah sebuah mesin canggih yang menjadi cikal bakal penciptaan kehidupan di planet bumi Dan atas temuan inilah, pemerintah dunia berencana untuk melakukan kolonisasi dengan cara menduplikasi teknologi Spare untuk kemudian dibawa ke planet yang telah ditentukan guna melakukan terraforming agar planet tersebut bisa ditinggali oleh umat manusia Setelah melakukan beberapa penelitian, para ilmuwan memutuskan untuk melakukan terraforming pada sebuah planet berjarak beberapa ratus tahun cahaya yang berada di tata surya bernama TES Program ini kemudian diberi nama Project Gemini Beberapa ilmuwan serta anggota militer kemudian dipilih untuk menjalankan misi ini Dimulai dari Steve sebagai pimpinan tim ilmuwan Peter sebagai ahli mesin pesawat luar angkasa Leona sebagai penggagas program terraforming David sebagai ahli geologi Lalu di pihak militer ada Frank serta Richard dan juga Ryan sebagai kepala keamanan Ketika rapat telah dibubarkan, Steve yang kembali menganalisis Spare tiba-tiba dikejutkan dengan kemunculan sebuah anomali aneh Kejadian tersebut tidak pernah diceritakan oleh Steve kepada siapapun Dan malam harinya, Steve bertemu dengan istrinya bernama Amy yang juga merupakan seorang ilmuwan pelan teologi Steve memberikan sebuah gelang untuk Amy yang dia temukan dari dalam Spare Menganggap bahwa gelang tersebut bisa menghubungkan mereka berdua meskipun terpisah jauh Sebelum kemudian mereka menghabiskan malam bersama Hingga pada akhirnya satu minggu sebelum penerbangan Amy yang tahu bahwa Steve akan ikut dalam misi terraforming Memaksa Steve untuk keluar dari misi tersebut Karena Steve bukan astronot dan tugas tersebut tidak seharusnya dilakukan oleh Steve Terlebih lagi, kini Amy sedang mengandung anak mereka Walaupun Steve sempat terkejut dengan kabar itu Namun dia tetap bersikeras untuk ikut ke dalam misi Karena ini menyangkut keselamatan umat manusia Pernyataan tersebut tentu membuat Amy menjadi marah Dan sempat membuatnya membuang gelang pemberian dari Steve Hingga pada akhirnya hari penerbangan pun tiba Dan Amy juga sempat mengejar Steve Namun sayangnya dia terlambat karena pesawat telah mengudara Sesampainya di luar angkasa David serta Peter sempat mengecek keadaan mesin Tanpa mereka sadari Sesuatu seperti retakan terjadi pada super Setelah semua sistem pesawat dirasa telah siap Peter segera memasukkan koordinat planet yang telah ditentukan Untuk melakukan lompatan cahaya Akan tetapi ketika lompatan itu sedang berlangsung Tiba-tiba sistem mengalami error Dan tekanan kuat yang terjadi di dalam pesawat Membuat seluruh kru menjadi tidak sadarkan diri Setelah lompatan itu selesai Barulah para kru kembali tersadar Sebuah planet asing yang ada di depan mereka Membuat mereka segera menyadari Bahwa saat ini mereka tidak sedang berada di tata surya tes Yang menjadi tujuan utama mereka Steve segera menyalahkan hal ini kepada Peter Karena mengira Peter memasukkan koordinat yang salah Namun Peter segera mengelak Karena dia sangat yakin telah memasukkan koordinat yang tepat Dan semuanya sudah sesuai protokol Akan tetapi Steve tidak mempercayai hal itu Dan justru memerintahkan Peter untuk pergi ke kabinnya Dan menunggu perintah berikutnya Steve kemudian meminta kru lain untuk menyesuaikan lintasan lompatan Guna mencari tahu di mana tepatnya mereka saat ini Akan tetapi setelah dilakukan analisis mendalam Mereka mendapati bahwa data lintasan mereka benar-benar membingungkan Ini seolah-olah mereka sedang memasuki dimensi keempat Lalu kembali lagi ke dimensi ketiga Dan bahkan tidak ada petunjuk arah apapun Yang bisa menjadi panduan mereka Sehingga dalam garis besar Saat ini mereka berada di tata surya Yang tidak pernah dipetakan sebelumnya Terlebih lagi Mereka juga tidak memiliki data yang cukup Untuk bisa melakukan lompatan kembali ke bumi Bersama dengan ini Tiba-tiba sistem mendeteksi adanya perbaikan kunci udara Di area mesin yang terbuka Yang tentunya membuat mereka kebingungan Siapa yang telah melakukan hal tersebut Namun belum selesai dengan keanehan ini Sistem mendeteksi adanya objek tak dikenal Sedang mendekat Yang ternyata objek tersebut Adalah tubuh Peter yang mati membeku Mereka segera mencari tahu penyebab kematian Peter Dan setelah diselidiki David menyimpulkan bahwa Peter Dengan sengaja mengabekan perintah dari Steve Lalu pergi ke area mesin Untuk melakukan bunuh diri Namun pernyataan ini segera dibantah oleh Leona Yang merupakan rekan kerja Peter Dan telah menjalin pertemanan selama 8 tahun Leona yakin bahwa Peter tidak mungkin menyerah begitu saja Dan melakukan bunuh diri Ungkapan dari Leona ini membuat Steve kembali marah Karena tidak seharusnya Leona membela Peter Yang telah melakukan kesalahan Dan menyebabkan mereka terdampar di antah-berantah Menganggap bahwa Peter Hampir menghancurkan satu-satunya kesempatan Umat manusia Untuk bisa bertahan hidup Karena terlanjur berada di tempat ini Steve dan beberapa kru lainnya Mulai melakukan analisis pada planet yang ada di depan mereka Yang secara mengejutkannya Planet tersebut memiliki kriteria yang jauh lebih baik Ketimbang planet awal yang sebenarnya mereka tuju Walaupun tidak memiliki oksigen Namun planet itu memiliki atmosfer dan suhu rata-rata Yang sangat mendukung untuk dilakukannya terraforming Alhasil Steve pun memutuskan Untuk meletakkan spare di permukaan planet tersebut Keputusan ini sempat ditentang oleh Ryan Karena mereka belum mengetahui apapun Tentang planet tersebut Yang tentunya bisa sangat membahayakan keselamatan kru Namun Steve tetap bersikeras Menganggap bahwa ini adalah satu-satunya kesempatan mereka Untuk bisa menyelamatkan masa depan peradaban umat manusia Steve bersama kru lainnya kemudian turun Menggunakan modul pendaratan Untuk membawa spare ke permukaan planet Sedangkan Richard ditugaskan untuk tetap di pesawat utama Guna memantau data dan situasi Setelah menganalisis wilayah Mereka kemudian memutuskan untuk mendarat di sebuah lembah Namun setelah memasuki atmosfer Modul pendaratan justru dihantam pada hebat Yang tidak mereka duga sebelumnya Meskipun begitu pada akhirnya Mereka berhasil mendarat dengan selamat Walaupun pesawat tidak mengalami kerusakan yang parah Namun sayangnya mereka kehabisan bahan bakar Yang tentunya membuat seluruh kru tidak bisa lagi kembali ke kapal utama Namun Steve tidak memusingkan masalah ini Karena memang dari awal Tugas mereka adalah untuk melakukan terraforming selama 4 tahun lamanya Sehingga Steve meminta para kru untuk lebih berfokus pada perencanaan program berikutnya Setelah melakukan beberapa analisis dan menunggu badai meredah Mereka lantas memutuskan untuk menempatkan sper ke dalam sebuah goa Tidak jauh dari pendaratan mereka Misi tersebut berjalan dengan sangat baik Namun ketika kembali ke modul pendaratan Mereka menerima komunikasi dari Richard yang mengatakan Bahwa dia menemukan rekaman video milik Peter yang sempat merekam penyebab kematiannya Dalam rekaman tersebut diketahui bahwa memang benar Peter dengan sengaja pergi ke ruangan mesin guna membuktikan bahwa dia tidak bersalah Atas apa yang telah terjadi pada pesawat mereka Peter juga dengan sengaja mematikan kamera pengawas untuk menghindari gangguan eksternal Dan beberapa saat kemudian Tiba-tiba ada sesosok makhluk asing yang menyerang Peter Dan dari semua rekaman yang telah diteliti oleh Richard Makhluk tersebut muncul dari sebelah sper sejak ketika mereka meninggalkan bumi Lalu bergerak naik ke dalam ruangan mesin Yang mungkin hal inilah yang menjadi penyebab masalah pada titik lokasi lompatan mereka Dan yang lebih parahnya lagi Richard mendeteksi bahwa makhluk asing yang mereka beri nama Troya itu Terakhir kali terdeteksi berada di dalam modul pendaratan Dan ikut bersama mereka ke permukaan planet Di saat yang sama David mendapatkan data aneh dari sper yang mereka letakkan di dalam goa Menurutnya tingkat CO2 dan oksidasi di dalam sper meningkat sangat drastis Dengan senyawa biomaker yang berbeda dari program yang telah ditentukan Kejadian aneh beruntun ini Membuat Steve memutuskan untuk kembali ke goa Guna melakukan pengaturan ulang pada sper Namun Ryan mencegahnya Menganggap bahwa Steve terlalu membahayakan keselamatan kru pesawat Terlebih lagi ada sesuatu yang tidak pernah diberitahukan oleh Steve Mengenai kemunculan anomali aneh yang selama ini disembunyikan oleh Steve sendiri Fakta ini tentunya membuat seluruh kru menjadi cukup terkejut Namun Steve beralasan bahwa tidak ada gunanya membahas kemunculan anomali tersebut Karena tugas mereka saat ini adalah untuk menyelamatkan peradaban umat manusia Sebelum kemudian Steve meninggalkan ruangan Beberapa waktu kemudian Steve menghampiri David dan mulai memujuknya Untuk ikut pergi bersamanya ke goa secara diam-diam Awalnya David menolak karena selain perintah Ryan yang merupakan kepala keamanan Sosok makhluk yang telah membunuh Peter juga sedang berkeliaran di luar sana Meskipun begitu Atas alasan kepentingan umat manusia Pada akhirnya David pun menyetujui permintaan Steve Dan sesamanya di dalam goa Mereka segera dikejutkan Dengan munculnya beberapa tanaman kecil yang membuktikan Bahwa Sper mampu menciptakan sebuah awal bentuk kehidupan Akan tetapi ketika Steve sedang melakukan pengaturan David mendeteksi bahwa Troya sedang bergerak menuju ke arah mereka Steve yang mengabaikan peringatan dari David ini Akhirnya memaksa David untuk melepaskan beberapa tembakan ke arah Sper Yang tentunya membuat Steve marah dan mereka sempat akan berkelahi Namun setelah sadar bahwa Troya sudah mulai mendekat Mereka pun memutuskan untuk secepatnya kembali ke dalam pesawat Sesampainya di pesawat Steve segera diadang oleh Ryan Dan sempat terjadi adu argumen di antara mereka berdua Akan tetapi di saatnya sama Tiba-tiba alarm tanda bahaya berbunyi Yang menandakan bahwa Troya juga ada di sana Sementara itu Leona yang terbangun karena mendengar alarm ini Tentunya penasaran dengan apa yang sebenarnya sedang terjadi Dia lantas keluar dari kabin Dan mulai menyusuri lorong pesawat Tidak lama setelahnya dia bertemu dengan Frank yang memberitahu Leona Bahwa Troya sedang berada di dalam pesawat Mereka kemudian masuk ke dalam ruangan laboratorium Hanya untuk mendapati bahwa tekanan oksigen mulai menurun Dan Troya ternyata juga ada di ruangan tersebut Menyadari akan bahaya ini Frank memaksa Leona untuk keluar Lalu mengunci pintu laboratorium Yang membuat Frank pada akhirnya meninggal Karena diserang oleh Troya Leona kemudian berlari ke ruangan dimana para kru lain sedang berada Dan setelah dilakukan pengecekan sistem Mereka menemukan bahwa Troya masuk melalui sistem pendingin Yang merupakan bagian paling lemah di pesawat Makhluk itu juga merusak kamera pengawas Serta saluran komunikasi yang membuat mereka tidak bisa lagi menghubungi pesawat utama Yang menandakan bahwa Troya adalah makhluk yang cerdas Steve yang sadar bahwa dialak penyebab masalah ini Lantas memutuskan untuk pergi memperbaiki kamera keamanan Serta sistem komunikasi melalui generator cadangan Setelah generator berhasil disambungkan Dan komunikasi dengan Richard kembali pulih Mereka kemudian mengatur sebuah rencana Untuk mengiring Troya keluar melalui pintu belakang Lalu mengarahkannya tepat di depan mesin pendorong pesawat Berharap nantinya Troya akan terbakar disana Agak tetapi yang terjadi setelahnya justru di luar rencana mereka Dimana Leona yang seharusnya pergi ke ruangan teknis Untuk membuka pintu palkas secara manual Justru malah pergi ke belakang pesawat Setelah dia berusaha membantu Steve untuk menyelamatkan diri dari Troya Alhasil bukannya Troya yang mati terbakar Justru Leona lah yang menjadi korban Kejadian naas juga terjadi pada David Yang menerima serangan dari Troya tepat di lengannya Beruntung pintu palkai yang ditutup Membuat tentakel dari Troya itu terputus Setelah berhasil mengeluarkan Troya dari pesawat Steve segera melakukan pengobatan Serta meneliti luka di lengan David Yang kemudian diketahui Bahwa bakteri yang menginfeksi luka David Memiliki mekanisme pertahanan yang sangat kuat Yang secara mengejutkannya Bakteri tersebut memiliki kesamaan dengan bakteri virus Yang telah menganjurkan bumi Dan menurut pernyataan dari Steve Hal ini bisa menjadi kunci vaksin Yang bisa menyelamatkan peradaban umat manusia Steve juga melakukan penelitian terhadap potongan tentakel Troya Dan singkat dari penelitian tersebut Diketahui bahwa Troya merupakan jaringan bio-robotik Yang bahkan lebih pintar dari manusia Dan tentakelnya merupakan sebuah jaringan transponder Yang menopang kemampuan dalam menjelajahi alam semesta Dalam penelitian ini Tiba-tiba area di sekitar tentakel Troya Memunculkan sebuah anomali yang sama Dengan anomali yang ditemui oleh Steve sebelumnya Dan melalui potongan tentakel lain Steve menyadari ada sesuatu yang janggal Karena potongan tentakel tersebut sangat mirip dengan gelang yang dia berikan kepada Amy Steve kemudian menghubungi Richard dan memintanya Untuk menghitung orbit bintang-bintang terdekat Dalam ekspansi planet bumi selama 4 miliar tahun kebelakang Yang secara mengejutkannya Tatanan resi bintang 4 miliar tahun yang lalu Memiliki kesamaan dengan tatanan bintang yang ada di sekitar mereka Yang pada akhirnya mereka pun sadar Bahwa lompatan cahaya yang mereka lakukan sebelumnya Sebenarnya tidak menuju ke tata surya lain Melainkan justru membawa mereka melompati waktu Atau menjelajah waktu ke 4 miliar tahun yang lalu Tepat dimana planet bumi masih kosong tanpa kehidupan Kenyataan ini lantas membuat Steve yakin Bahwa sper yang mereka taruh di dalam goa Merupakan sper yang sama dengan yang mereka temukan di planet bumi Namun di waktu yang berbeda Yang secara singkat Mereka mungkin sedang mengalami paradoks waktu Sehingga tindakan apapun yang mereka lakukan disini Tentunya sama sekali tidak bisa menyelamatkan planet bumi Akan tetapi Steve masih memiliki satu opsi Dimana jika sper yang mereka taruh di dalam goa Akan tetap disana sampai ditemukan Dan Steve juga membuat gelang untuk Amy Dari potongan tentakel yang sama Maka seharusnya dia bisa memberi pesan kepada Amy Bagaimana cara menghubungkan sper melalui gelang tersebut Dan jika Amy menerima pesan itu Maka Steve bisa memanfaatkan anomali dari sper untuk bertemu Amy Dan memberitahunya bagaimana cara membuat vaksin dari bakteri luar angkasa Sehingga masa depan planet bumi masih bisa diselamatkan Setelah menuliskan pesan pada potongan tentakel itu Steve berencana menaruhnya ke dalam sper Akan tetapi Dia bertemu dengan Ryan yang sedang menyiapkan sebuah bom Dimana bom tersebut rencananya akan dia gunakan Untuk meledakan Troya bersama dengan sper Mendengar ini Steve lebih menyarankan Agar lebih baik memancing Troya masuk ke dalam pesawat Lalu meledakannya Karena Steve tahu bahwa apapun yang dilakukan terhadap sper Tidak akan mempengaruhi apapun Dalam pembicaraan ini Tiba-tiba David muncul dan langsung menembak Ryan hingga meninggal Dia juga sempat ingin membunuh Steve Karena berusaha melindungi Troya Sebab saat ini David berpikir Bahwa Troya dengan sengaja menginfeksinya Untuk alasan tertentu Beruntungnya Steve berhasil melukai bahu David Yang membuatnya pergi meninggalkan ruangan Steve kemudian mengaktifkan bom waktu Lalu menembakkan suar di luar pesawat Untuk memancing kedatangan Troya Namun ketika kembali masuk Lagi-lagi David berusaha untuk menembak Steve Keadaan pun menjadi semakin menegangkan Ketika Troya datang dan hampir saja membunuh Steve Namun beruntungnya Dia berhasil melarikan diri Dalam pelariannya Steve lagi-lagi diadang oleh David Yang kembali bersiap akan membunuhnya Akan tetapi Justru David lah yang meninggal Karena dibunuh oleh Troya Steve kemudian mengambil kesempatan ini Untuk melarikan diri dari pesawat Dan di saat yang sama Bom di dalam pesawat meledak Bersama dengan Troya di dalamnya Melihat modul pendaratan meledak Richard berusaha melakukan komunikasi Yang lantas diterima oleh Steve Dan dalam pantauannya Richard mendeteksi Bahwa tabung oksigen milik Steve Mengalami kebocoran Yang membuat Steve Hanya memiliki sisa waktu satu jam Sebelum dia kehabisan oksigen Di sini Richard sempat ingin menjemput Steve Namun Steve melarangnya Karena saat ini sedang terjadi badai Yang bisa saja membuat Richard menabrak sesuatu Tidak mau menyiapkan kesempatan Steve bergegas untuk pergi ke dalam goa Guna meletakkan potongan tentakel Ke dalam spare Serta melakukan transmisi anomali Di sisi lain Amy yang sedang bersedih Merindukan suaminya Tanpa sengaja melihat munculnya Sebuah kode Di dalam gelang yang dia buang sebelumnya Menyadari hal ini Amy lantas mengambil gelang tersebut Dan bergegas pergi untuk melakukan pengaturan pada spare Sesuai dengan kode yang muncul di gelangnya Yang secara mengejutkannya Hal ini membuat Amy berhasil bertemu dengan Steve Dalam penampakan anomali yang cukup sempurna Tidak memiliki banyak waktu Steve segera meminta Amy Mencatat semua mekanisme yang diperlukan Untuk membuat vaksin Yang bisa menyelamatkan bumi Dan dalam kalimat terakhir Steve berjanji akan kembali Sebelum kemudian Koneksi anomali mereka terputus Dari kejadian itu Pada akhirnya Amy berhasil membuat antivirus Dan kehidupan di planet bumi pun Bisa diselamatkan Dan film pun diakhiri Dengan suara dari Steve Yang berdoa Untuk tetap bisa hidup Meskipun tema virus Dan kolonisasi planet baru Merupakan ide yang menarik Namun sayangnya eksekusi yang dilakukan Dirasa kurang memuaskan Ide cerita yang kurang matang Dialog yang kaku Dan narasi yang terasa kering Membuat saya pribadi merasa bosan Karena tidak merasakan emosi apapun Terlebih lagi Istilah-istilah ilmiah yang digunakan Tentunya membuat orang awam seperti saya Akan cukup sulit untuk memahami jalan ceritanya Bahkan Saya harus balik-balik ke Wikipedia Hanya untuk memahami istilah yang digunakan Agar bisa membahas film ini Oke sampai disini dulu pembahasan kita Jangan lupa subscribe untuk pembahasan seru lainnya Silahkan like kalau suka video ini Silahkan dislike dua kali Kalau tidak suka Sampai jumpa di video berikutnya Dan Bye-bye Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih